assalamualaikum sahabat keluarga apa kabar semoga kita sehat selalu dan dapat rezeki yang berkah amin hari ini saya bersama keluarga akan bikin keripik talas namun sebelum lanjut bikin keripiknya jangan lupa untuk like subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya jadi pertama kita bersihkan dulu kulitnya ya teman-teman sampai benar-benar bersih dan ini talasnya tidak gatal karena ini talas yang diperbolehkan dikonsumsi ya dan di saya ini namanya talas balitung teman-teman kalau di teman-teman namanya talas apa silahkan tulis di kolom komentar karena di setiap daerah itu pasti memiliki nama yang berbeda ya hai 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 dan kalau sudah lanjut kita iris-iris ya iris tipis-tipis setipis mungkin temen-temen biar nanti dimakan nyarnya dan mudah juga untuk digorengnya biar cepat kering dan ini perlu kesabaran ekstra ya sabar benar-benar sabar karena ini saya menggunakan pisau ya enggak pakai parutan pengiris dan kalau sudah nanti diirisnya jangan lupa dicuci lagi ya biar lebih bersih gimana nanti diiris 기al yang diirisnya jika di baile kamu menggunakan pent篥 dan lanjut kita bikin bumbunya disini saya pakai bumbu siram ya teman-teman mungkin belum ada yang tahu yang bumbu siram itu seperti apa dan ini ada bawang merah saya pakai bawang merah patsihung dan dua bawang putih ya teman-teman lalu kalau sudah tambahkan garam dan penyedap rasa lainnya mamah ya no kalau semuanya sudah dimasukkan ke dalam batok ini saya pakai cuet dari batok kelapa yang teman-teman cukup unik lalu kita haluskan haluskan ini saya pakai haluk cara menghaluskannya seperti ini teman-teman dan nanti kalau sudah ditambahkan air sedikit ya atau secukupnya karena ini namanya bumbu siram jadi bumbunya kita pakai pakai airnya dan seperti apa nanti cara pakai bumbu siramnya jadi terus tonton videonya sampai akhir ya sampai nanti ke penggorengan sampai nanti selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman yuk kita lanjut ke penggorengan 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 selamat menikmati jadi cara pakaiannya nah ini kan kita udah digoreng ini juga kiripik telasnya masih di dalam katel kita ambil 1 sendok bumbu siramnya lalu kita siramkan teman-teman nah jadi seperti ini ya teman-teman tapi harus keripiknya harus matang dulu ya kalau udah matang baru kita siram seperti tadi ya teman-teman 1 sendok tidak cukup ini langsung meresap ke keripiknya renyah dan juga bumbunya meresap langsung ya teman-teman jadi seperti ini cara pakai bumbu siram teman-teman saya lihat nah dan seperti ini hasil keripiknya temen-temen eh warnanya lumayan rasanya enak banget gitu hmm